Tanda datangnya kiamat dari proyek putra mahkota Arab Saudi Hei hei orang penasaran, selamat datang di channel rumah penasaran Percaya datangnya hari akhir dan hari kiamat merupakan salah satu rukun Islam Fenomena akhir jaman ini makin banyak terlihat di Arab Saudi Tempat lahirnya agama Islam Berbagai tanda kiamat yang terjadi sering natural Antara lain turunnya salju di kawasan tabu pada awal tahun Atau karena perselisian politik yang melibatkan anggota pemimpin Hijaz pada 2018 Banyak juga tanda kiamat yang muncul secara sengaja Melalui kebijakan pemerintah Arab Saudi Seperti diketahui putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS Berambisi untuk memodernisasi Arab Saudi dengan proyek-proyek besar Walau beberapa proyek sudah ditentang masyarakat karena menodai nilai Islam MBS tetap melanjutkan mengembangkan proyek tersebut Proyek apa saja kah yang merupakan tiga tanda datangnya kiamat dalam proyek MBS? Neon City Neon yang pertama kali diperkenalkan di dunia pada tahun 2017 Yang merupakan proyek Mega City menawarkan konsep futuristik di segala aspek perkotaan Neon ini mengklaim bahwa penghuninya kelak akan bisa menjangkau semua kebutuhan sehari-hari dengan 5 menit berjalan kaki Akses ke fasilitas lain juga disediakan dengan ski luar ruangan dan kereta cepat dengan waktu ujung ke ujung selama 20 menit Di Neon City juga otoritas Arab Saudi akan mengizinkan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, wine, cocktail, hingga sampahnya di resortnya Neon merupakan bagian dari Mega Proyek Saudi di Pulau Sindalah dekat Laut Merah Resor ini rencananya dibuka pada 2023 mendatang Hal ini juga tentu dianggap menyelewek dari ajaran agama Islam Dalam hadis riwat Buhari, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang tanda datangnya hari kiamat Yakni, diantara tanda-tanda kiamat adalah diangkarnya ilmu, menyebarnya kebodohan, maraknya minuman keras, dan zina dilakukan terang-terangan Sebenarnya, tanda-tanda tersebut sudah kita sering jumpai di era modern seperti sekarang ini The Mirror Line Dari pembangunan proyek Neon City juga berbarengan dengan diumumkannya The Mirror Line Gedung pencakar langit yang akan menghubungkan dua bagian dari Neon City The Mirror Line itu akan terdiri dari dua bangunan kaca reflektif berukuran hingga 488 meter atau sekitar 1.600 kaki tingginya Dengan panjang paralel 120 km atau 75 mil melintasi daerah pesisir gunung dan gurung Bangunan megah yang direncanakan rampung pada 50 tahun lagi ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar 1 triliun USD setelah selesai Dan diproyeksikan mampu menampung 9 juta orang Satu lagi nih tanda kiamat yang muncul dari proyek ini Hadis Riwayat Bukhari dan Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Tidak akan datang hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan Melihat fakta bahwa gedung pencakar langit ini memiliki tinggi hampir 500 meter membuat tanda-tanda kiamat yang lebih jelas lagi Riad Green Rasulullah SAW pernah bersabda Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai Walau belum diketahui dengan pasti Kembali bahwa hijau disini bermakna secara awam ya atau secara buatan manusia Tapi hal yang pasti adalah MBS tuh berambisi untuk menghijaukan kembali negara minyak tersebut dengan proyeknya yang bertajuk Riad Green Diluncurkan pada April 2022 kemarin, proyek Riad Green bertujuan menanam pohon di berbagai fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di Riad Seperti pembangunan taman bermain untuk anak-anak, fasilitas olahraga, jogging, dan jalur sepeda, serta fasilitas yang cocok untuk keluarga dan banyak lagi Pelaksanaan penghijauan dengan penanaman pohon di sepanjang jalan akan membantu pengembangan trotoar Dan trotoar pejalan kaki yang akan membantu orang untuk meningkatkan langkah berjalan mereka Walau program ini bertujuan baik untuk lingkungan, tapi tak dapat dibungkiri bahwa ini merupakan salah satu tanda dari datangnya hari akhir Jika kamu suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Aku Bunga, sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton